Intro Pemirsa guna mendorong peningkatan konsumsi ikan di masyarakat serta kreativitas dalam menciptakan menu yang berbahan dasar ikan sesuai potensi daerah digelar Lomba Masak Serba Ikan tingkat kota Banjarbaru di Aula Gawisa Barataan Berikut liputannya untuk Anda Lomba Masak Serba Ikan tahun 2021 bertema Ayo makan ikan, cegah stunting, tingkatkan imunitas untuk melawan COVID-19 digelar tim penggerak PKK kota Banjarbaru Lomba ini salah satu implementasi program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di kota Banjarbaru Pelaksananya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan bekerjasama dengan tim penggerak PKK kota Banjarbaru Tujuannya untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan di masyarakat serta kreativitas dalam menciptakan menu yang berbahan dasar ikan sesuai potensi daerah serta penyebar luasan informasi tentang manfaat makanan dengan bahan ikan yang punya nilai gizi tinggi Ketua tim penggerak PKK kota Banjarbaru, Vivi Mar'i Zubedi Aditya Mufti Arifin menyatakan ini agenda tahunan dari KKP, Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Pusat guna mendorong pemerataan dan peningkatan konsumsi ikan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis produk perikanan Vivi berharap lomba ini makin mendorong konsumsi ikan khususnya pada anak-anak dengan cara ciptakan menu inovasi yang kreatif bahkan ikan sangat baik untuk kesehatan dan kecerdasan karena banyak mengandung zat-zat seperti protein, mineral, asam amino dan terutama omega 3 dan 6 yang sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pembentukan otak janin terutama pada seribu hari kehidupan dan pemenang terbaik untuk menu keluarga menu kudapan dan menu balita semua diraih Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara Rizmana Banjar TV